Happy Sunday, oh! Jumpa lagi dengan Kalin. Hari ini aku mau makan siang sama family. Tada! Udah sampe nih Dizzy Cafe. Dan Marky dulu. Mari kita duduk. Oh iya, ini tampilan menunya. Jadi ada menu bagian snack, minuman, menu nasi, dan edisi menu-menu alat Jepang. Juga ada lho. Ini aku mau review ya minumannya. Ini aku Blue Butterfly. Rasanya seger banget. Ini namanya Triple C. Yang terakhir, High Milk Tea. Rasanya... Sekarang waktunya kita cobain nasinya. Punyaku order Japanese Chicken Teriyaki. Dan rasanya itu enak banget. Kalau Mamiku ordernya nasi ayam gemangi. Yang rasanya... Pada sekali saya tidak bisa tahan. Kalau Daddyku ordernya nasi ayam Thai. Dan rasanya... Tadi itu aku juga pesen cemilan Chicken Salt Potato Chip. Itu enak banget lho. Oke guys, sampai sini dulu ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Amo Barbie Girl. Makan nasi goreng. Halo all. Namaku Barbie. Ups. Jumpa lagi dengan Kak Din di sini. Edisi malam-malam. Pulang latihan dari San Plaza. Barbie-nya lapar. Jadi mau cari makan di mana ya? Cus. Jalan kaki nyobrang ke depan gedung San. Hah? Ngapain? Ini dia. Mau makan nasi goreng kondak. Kalau teman-teman di Medan mah pasti udah tau lah nasi goreng satu ini. Ini mah T-O-P-B-G-T lah. Rasanya beda gengs. Masaknya aja masih pake arang. Ada margarinnya. Emang rame-ramenya sampe penuh. Mau rasain sendiri. Cus langsung ya. Nah, liat guys. Aku ada es jeruk. Dan mari kita ademkan dengan es jeruk. Nah, ini es jeruknya mah enak banget. Fresh jeruknya. Penasaran? Langsung cekin aja ya ke nasi komdaknya langsung. Oke guys, sampe jumpa lagi ya di video aku berikutnya. Selamat sore dan happy weekend guys. Kembali lagi dengan aku, Karlin. So, habis jalan-jalan sore langsung cus hunting makanan buat dinner dan... Tada! Kami sampe di Komplek Mutatuli. Ini dia restoran. Sedap Nusantara yang dari kemarin-kemarin. Mau coba. Cuman belum sempet. Yuk kita review ya. Ini kami mesannya ayam pandan si. Cuman kok bungkusnya macem. Ketupat. Cucut juga ya. He he. Hmm, enak loh guys. Dari luarnya itu garing. Tapi dalamnya itu masih juicy-juicy itu. Nah, ini ada juga tauge ikan asin. Salur gulai dan bakwan jagung. Cuman yang buat saya bingung ini. Ini kipas jagung apa? Bakwan jagung? Ini gede amet. Lihat nih bentuknya. Macem kipas gitu gede amet. Tapi rasanya enak loh. Crispy-crispy gitu. Oke den, habis dari sini saya mau membang Ronde 2 nih. Oh iya, bagi yang mau tempat usaha atau produknya saya review, bisa kontak saya di nomor ini ya. Terima kasih. Hai hai hai, kembali lagi dengan aku Kalin. Ini lanjutan video aku yang kemarin. Udah sampe nih di warung satu ini. Namanya apa? Coba. Hayo. Betul sekali. Warung Agam Senyumi. Komplek mutatuli. Sambil menunggu pesanan dateng. Oke, botol dulu. Tada. Cepat juga ya datengnya. Bukbang dulu ya. Ajar lah yuk. Nyami banget. Tekstur minyak. Pas banget. Masih kenyak-kenyak. Dan bumbunya itu loh yang buat beda. Berasa banget rempah-rempahnya. Plus, harganya drama di kantong. Minumnya, aku minum TST guys. TST, susu, telur. Rasanya sungguh luar biasa guys. Teman-teman, kalau ada yang dateng ke Medan, wajib. Coba nih ke Indomie yang satu ini. Oh iya, bagi yang mau tempat usaha atau produknya saya review, bisa kontak saya di nomor ini ya. Terima kasih. Halo semuanya, kembali dengan aku, Karlin. Hari ini, kita mau makan mie yang selalu jadi favorit aku sejak aku kecil loh, better way. Yuk, kita review yuk. Rasanya enak banget. Terus tekstur minyak pas banget ya. Nggak kenyal-kenyal dan nggak lembek banget. Master Chef nih, uncle yang masakin mie-nya. No play-play guys. Dan ini juga ada topping kriuk-kriuk yang emang crunchy banget. Dan lihatlah guys, saking enaknya, abis deh. Tapi aku hampir makan mangkoknya loh. Bukan cuma mie, mangkok pun kusikat sekalian. Upsi, maksudku teh manis, dinginnya. Tada, udah bersih semua. Markipul, mari kita pulang. Oh iya, bagi yang mau tempat usaha atau produknya saya review, bisa kontak saya di nomor ini ya. Terima kasih.